Hai everyone, welcome to Labaik Bongcah Malam itu, Ray salah paham sama Rin Dia melihat Rin lagi pelukan sama cowok Dan mengira Rin jadian sama temannya itu yang bernama Tul Jadinya, Ray patah hati dan dia sedih lalu hujan-hujanan Walaupun kelihatan jelas itu hujan buatan Rin menelpon Gray dan ngabarin kalau sepertinya Ray menghilang Karena dia tidak menjawab teleponnya Sehingga bikin Ray sangat khawatir Ray ngerasa depresot, dia kira hubungannya dengan Rin itu spesial BTW ya, emang sih suatu adegan kalau sedikit didramatisir jadi bagus Tapi entah kenapa kalau aku lihat yang ini kok agak-agak aneh ya Nah temannya berhasil nemuin Ray karena punya feeling Soalnya Ray itu suka menyendiri di atap Semua sangat khawatir, apalagi Ray gak biasa kayak gitu Ditambah badan Ray sekarang cukup panas Akhirnya mereka membawa Ray ke rumah sakit Sekarang Ray udah menerima perawatan dan sedang tidur juga Tumben-tumbenan ini dikasih adegan rumah sakit walaupun setitik doang Beberapa saat kemudian Ray akhirnya siuman dari tidurnya Dia langsung melihat Rin lagi tiduran di sisinya Alih-alih mau ngebelai rambutnya Rin Tapi Ray masih sebel sama kejadian semalam Akhirnya dia gak jadi ngebelai Rin Rin pun bangun pas ngerasa ada pergerakan Dan dia sangat lega melihat Ray udah siuman Tapi Ray masih bersikap jutek Sedangkan Rin kebingungan apa sebabnya Ray bilang bukannya sekarang Rin udah pacaran sama Tul Rin jadi cekikikan Oh itu loh sebabnya Nah akhirnya si Rin ini menyentil jidatnya Ray Langsung deh kelihatannya sebenernya Kalau semalam itu Rin memang ditembak Tapi Rin itu menolak Ray jadi malu sendiri Tapi dia udah kepalang gengsi Rin menebak kalau pasti Ray sekarang udah tau kebenarannya Kalau dia itu menolak Tul Tapi sekarang Ray malah masih bersikap tantrum kayak bocil Ray buru-buru memelukurin dan mereka pun uwu-ubuan Sisa satu episode apakah ada adegan yang kita mau Tergantung babang sutradara aja deh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya